Jumlah pengguna hak ini dalam daftar pemilihan umum sedang melangsungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Pasangkayu. Rapat pleno berlangsung di Aula Kantor KPU Pasangkayu, Jalan, Insinyur Soekarno, Kelurahan Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Rabu, 27 Februari 2024, siang. Tampak hadir dalam rapat pleno, Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya dan para saksi dari masing-masing caleg partai. Kami KPU Kabupaten Pasangkayu, mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri dan seluruh lapisan masyarakat yang telah ikut serta mensukseskan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, Tutur M. Al-Kahri dalam sambutannya, selaku Ketua KPU Pasangkayu. Dari pantauan tribun-sulbar.com, dalam rapat pleno ini, sementara berlangsung rekapitulasi penghitungan suara dari Kecamatan Bambaira dan akan dilanjutkan rekapitulasi penghitungan suara dari sisa 11 Kecamatan Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan situasi tetap aman dan terkendali. Para saksi dari partai politik maupun undangan lainnya turut serta dalam rapat pleno ini dengan penuh disiplin dan menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung. Disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 17 Kecamatan Kabupaten Pasangkayu. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.